Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Khairun Nisa Dari Biologi D Akan melakukan pengamatan Pada Zoologi Vertebrata Acara Praktikum yang pertama Yaitu yang berjudul Peace Chest Silahkan disimak videonya Tujuan dari Praktikum kali ini Yaitu Untuk menjaga Mengamati dan mengidentifikasi Karakter morfometrik, meristik Dan anatomi ikan emas Cyprinosarpio dan ikan nele Clarias Batrecus Berikut alat dan bahan Yang digunakan Terdapat gunting Silet Gunting dan silet ini adalah Pengganti alat bedah yang ada di laboratorium Kemudian kardus, baskom Pinset, tisu, kapas, masker, gloves, dan dua bahan Yaitu Terdapat ikan emas Ciprinus, ciprinus, carpio, dan ikan lele Clarias Batrecus Prosedur Prosedur kerja Dan bagian morfologi dan anatominya Nah, ini adalah ikan emas Ikan emas mempunyai bentuk tubuh pipih atau kompleks Kemudian warna tubuhnya hitam mengkilap Mempunyai macam-macam sirip Terdiri abdominal, anal, caudal, dorsal, dan pektoral Jenis sisiknya Ikan emas ini berkelamin betina Bagian mulutnya terminal Panjang pada caput 5,5 cm Terdiri 98 cm Kaudanya 4,5 cm Kemudian ikan lele Ikan lele ini mempunyai bentuk tubuh Anguilifon Warna tubuhnya hitam keabu-abuan Macam-macam siripnya terdapat Abdominal, anal, caudal, dorsal, dan pektoral Pada ikan lele ini tidak ada sisik Jenis kelaminnya betina Karena urogenetal papila tidak menonjol Bagian mulutnya termasuk subterminal Panjang caput 5 cm Trunkus 3 cm Kemudian cauda 7,5 cm Nah, ini adalah hasil pengamatan norkologi dari kedua ikan tersebut Nah, berikut Kita matikan Dengan cara ditusuk Bagian otaknya pada ikan Kemudian dilakukan Pengamatan dari stick Dengan dihitung Rais setiap sirip pada ikan Dilakukan yang sama pada ikan lele Kemudian kita hitung Gigi pada ikan Nah, berikut hasil pengamatan meristik Selanjutnya Pengamatan morfometrik pada ikan Diukur panjang tubuhnya Lebar tubuhnya Diameter mata Kemudian panjang ekornya Panjang kepalanya Kita ukur dengan teliti Dilakukan hal yang sama pada ikan lele Jangan lupa dicocokkan dengan Penggaris ya Agar hasilnya Efektif Nah, berikut Hasil pengamatan morfometrik Pada kedua ikan Dilakukan Pembedahan secara Hati-hati Dan teliti Pada ikan mas Kemudian kita amati Bagaimana anatomi Pada ikan mas Berikut ini adalah Anatomi dari ikan mas Nah, ini adalah Belebung air Pada ikan mas Kemudian dilakukan Hal yang sama Pada ikan lele Kita bedah dengan teliti Dan hati-hati Agar anatomi Pada ikan lele Tidak rusak Nah, ini adalah Anatomi pada ikan lele Dan ini Arboresen pada ikan lele Berikut hasil anatomi Pada ikan lele Dan ikan mas Salah satu Salah satu anatomi Organ pada sistem respirasi Yaitu Pada ikan mas Terdapat Organ insang Dan gelumbung udara Dan pada ikan lele Insang Dan arboresen Kurang dan lebihnya Mohon maaf Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you for watching See you next video